Intro Sidang vonis atas terdakwa kasus terorisme Saifuddin Juhri di pengadilan negeri Jakarta Selatan kami siang ditunda karena hakim belum mufakat. Sebelumnya Jaksa menuntut Juhri dengan hukuman 10 tahun penjara. Jaksa menilai Juhri turut membantu menyembunyikan Nurdin Muhammad Top yang saat itu buronan polisi. Sidang kali ini berlangsung singkat. Hakim Haryanto menyampaikan bahwa sidang pembacaan putusan akan digelar dua pekan lagi. Saifuddin alias Sabit mempunyai peran penting dalam kasus terorisme di Indonesia. Ia adalah anak buah gembong teroris Nurdin M. Top yang telah tewas dalam sebuah penggerbekan oleh Densus 88 Polri di Solo September tahun lalu. Terima kasih. Terima kasih.